Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Oke langsung saja keutamaan sholat rawih yang pertama Diampuni dosanya Barang siapa yang melakukan sholat rawih Ia akan bebas dari dosa-dosa yang pernah dilakukan Baik dosa kecil maupun dosa besar Bismillahirrahmanirrahim Barang siapa ibadah rawih di bulan Ramadan Seraya beriman dan ikhlas Maka diampuni baginya dosa yang telah lampau Hadis riwayat Al-Guhari Muslim Yang kedua Yang kedua Pahalanya setara dengan melakukan sholat kia purlayu semalam penuh Apabila sholat rawih dilakukan secara berjamaah Maka pahala sholat rawih akan setara dengan melakukan sholat kia purlayu selama satu malam penuh Yang ketiga Meningkatkan ketakwaan dan mendekatkan diri kepada Allah Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah Setiap Muslim akan beromba-omba mendekatkan diri kepada Allah pada bulan Ramadan Dengan melakukan sholat rawih Setiap malam bulan Ramadan adalah bentuk ketakwaan seorang hamba dalam meminta ampunan dan bentuk pasrah diri Yang keempat Meningkatkan kesehatan Apabila menjalankan sholat rawih dalam rokaan cukup banyak secara rutin Maka sendi yang ada di dalam tubuh kita Akan berdampak baik pada sendi yang ada di dalam tubuh kita Selain itu sholat rawih juga bisa membakar kalori setelah kita menyatap makanan berbuka Yang program diet Yang kelima Memperkerat tali silaturahmi selam sesama Muslim Dengan melakukan sholat rawih secara berjamaah Maka secara tidak langsung kita sedang melakukan salah satu amalan yang dianjurkan dalam agama Islam yaitu silaturahmi Terlebih pada bulan Ramadan segala jenis amalan pahalanya akan dilipat gandakan Dari saya maka diusahakan pada bulan Ramadan bisa sholat rawih secara penuh jika tidak berhalangan Karena akan sangat rugi jika kita menghianyakannya Sekian demikian dari saya Mohon maaf bila ada salah tutur atau kata Wabillahi taufik wal hidayah Waridaw wal inayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!